Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita berjumpa lagi Kita akan melanjutkan Pelajaran yang sebelumnya Yaitu pelajaran 4 Pelajaran ke 4 bagian Sekarang bagian 3 Lihat Langsung ke Tadribul Khawamis Latihan ke 5 Coba semuanya pegang bukunya Ambil bukunya dan Sama-sama kita lihat Lihat halamannya Halaman Wahid Wa Arbaun Wahid Wa Arbaun 41 Yang kelas 5 Ambil bukunya pegang dan kita baca Sama-sama Tadribul Khawamis Latihan ke 5 Perintahnya apa Lengkapi seperti di dalam contoh Anamudaj Contoh Anak Saya Saya Kamu laki-laki Kamu perempuan Masri Ini nama negara Mesir Berarti pakai ini nih katanya Ana Masri Ana Masri Saya orang Mesir Anta Masri Kamu orang Mesir Kalau laki-laki Pokoknya ini ceritanya Anak itu sayanya laki-laki Anta pasti laki-laki Masri Anti Masri Kamu orang Mesir Kamu orang Mesir Kamu orang Mesir Orang Mesir Kok ini gak pakai Ya Apa namanya Ya dan Tak Marbuto Karena laki-laki Jadi gak pakai Tak Marbuto Yang pakai Tak Marbuto itu Mesir Orang Mesir Pakai Tak Marbuto Perempuan Anti atau Hiya Anti Masri Kamu Orang Mesir Kamu hei perempuan Kamu orang Mesir ya Anti Masri ya Kata perempuannya Lah Ana Indonesia Bukan saya orang Indonesia Itu maksudnya ya Pakai ya Indonesia Pakai Tak Marbuto Karena apa Pakai Tak Marbuto Karena dia perempuan Baik Tadi Mesir Nama negaranya Sekarang Peransa Peransa itu berarti Perancis Peransa Perancis ya Ana Faransi Berarti Peransiun Pakai yang begini Dihilangin ininya Ganti ya Gitu Ana Faransi Saya orang Perancis Anta Faransi Nah Kata kan kamu juga Laki-laki Orang Perancis Anti Ini yang beda nih Faransi ya Anti Faransi ya Kamu orang Orang Perancis Hindi Ana Hindi Pakai ya Hindiun Anta Hindiun Kamu orang Hindi Kamu orang Hindi Anti Hindi Ya Ya Anti Hindi Ya Kamu orang Hinda Apa Orang India Orang India Orang India Oke Indonesia Sekarang namanya Indonesia Ana Indonesia Ya Ini alipnya Hilangin Langsung Pakai Pakai tadi Ana Indonesia Kasaya orang Indonesia Anta Indonesia Anti Indonesia Ya Anti Karena perempuan Jadi pakai tamar butuh Indonesia Amerika 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 Orang Meritia Negara Amerika Ana Ameriki Ya Ameriki Pakai ya Ameriki Ana Ameriki Saya orang Amerika Anta Ameriki Amerikamu juga orang Amerika Orang Amerika Anti Kalau kamu Kamu kan perempuan Berarti Anti Ameriki Kamu juga orang Amerika Kamu orang Amerika Kalau perempuan Dia pakai Tak Marbuto Anti Ameriki Sekarang kotar Negara kotar Kotar Ana kotari Ana kotari Saya orang kotar Laki-laki yang ngomong Anta Ini laki-laki Berarti kotari juga Anta kotari Kamu Orang kotar Kamu orang kotar Anti Kotari Ya Kamu Kotari Kamu orang kotar Kan perempuan Jadi pakai tamar butuh Anamu Daj Hua Contoh Hua Dia laki-laki Dia perempuan Misalnya Irak Irak itu orang Irak Berarti Maksudnya Irak Negara Irak Dia Orang Irak Hua Iraki Hua Iraki Maksudnya begitu Indonesia Hua Indonesia Indonesia Ya Kayak gitu Hua Iraki Dia orang Irak Kalau perempuan Iya Iraki Ya Dia orang Irak Karena perempuan Lihat Masri Hua Masri Berarti Hua Masri Ya Hua Masri Masri Hua Masri Masri Faransi Hua Faransi Iya Faransi Ya Hua Indonesia Indonesia Dia orang Indonesia Iya Dia perempuan Iya Indonesia Amerika Hua Amriki Iya Amerika Libenan Hua Libenani Hua Libenani Hua Libenani Berarti Iya Libenani Iya Orang Libenan Orang Perempuan Insya Allah mudah Selanjutnya Lihat Tadribu Sadis Latihan Keenam Halaman Berapa ini Isnen Wa Arbaun 42 Kita lihat Tadribu Sadis Latihan Keenam Tuba Dilulhiwar Waljawab Ma'azami Lika Kama Fil Mithal Laini Bergantian Bercakapannya Saling Tanya Jawab Dengan Temenmu Kama Fil Mithal Laini Seperti Di dalam Dua contoh ini Mana dua contoh Nah ini Al-Mithal Contoh pertama Al-Mithal Luthani Contoh kedua Baik Al-Mithal Awal Contoh pertama Indonesia Orang Indonesia Contoh kedua Masriyah Orang Mesir Tapi perempuan Kan Tamar Butoh Baik Contoh pertama Mithal Awal Indonesia Orang Indonesia Ini antara Ahmad Dan Kamal Laki-laki Semuanya Karena Indonesia Itu Tidak pake Tamar Butoh Ahmad Hal Anta Indonesia Kata Ahmad Apakah kamu Orang Indonesia Kenapa Tidak pake Tamar Butoh Laki-laki Kata Kamal Naam Ana Indonesia Iya Saya orang Indonesia Ini Masriyah Negara Mesir Orang Mesir Bukan negara Orang Mesir Kenapa Orang Mesir Paket Tamar Butoh Karena memang Perempuan Yang bercakapannya Fatima Dan Sa'idah Fatima Hal Anti Masriyah Apakah kamu Orang Mesir Sa'idah Naam Ana Masriyah Saya Orang Mesir Ya Coba Gimana Ini negaranya Turki Kalau tadi Orang Turki Ini orang Indonesia Ini orang Mesir Sekarang Disininya Orang Turki Kalau orang Turki Berarti Hal Berarti ada Ahmad Dan Mustafa Disini ya Laki-laki Ahmad Tulis namanya Semuanya namanya Fatima Dan Siapa tadi Fatima Dan Sa'idah Tulis namanya ya Ini Kalau laki-laki Ahmad Dan Mustafa Berarti Hal Anta Turki Nah Naam Ana Turki Ya Saya orang Turki Hal Ini Fatima Dan Sa'idah Hal Anti Turkiyah Apakah kamu Orang Turkiyah Naam Ana Turkiyah Sama 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 Ini Ahmad Mustafa Hal Anta Masri Naam Ana Masri Ini Fatima Dan Sa'idah Fatima Sa'idah Hal Anti Tunisia Naam Ana Tunisia Hal Anti Fakist Ini Fatima Dan Sa'idah Juga Hal Anti Fakistaniyah Naam Ana Fakistaniyah Insya Allah Mudah Ya Lihat Contohnya Ya kan Pokoknya Kalau Ada Tamar Butohnya Berarti Ini Perempuan Fatima Dan Sa'idah Semuanya Ada Tamar Butohnya Nah Terus Al-anti Tunisia Naam Ana Tunisia Apakah Kamu Orang Tunis Iya Saya Orang Tunis Nah Kayak Begitu Lanjut Ini Halaman Salatah Wa Arbaun Tiga Dan Empat Puluh Berarti Empat Puluh Tiga Lihat Perintahnya Apa Tadribus Sabi' Latihan Ketujuh Sil Bainal Adad Wal Kalimah Al Munasibah Sil Sambungkan Antara Bilangan Wa Dan Kalimat Al Munasibah Yang Sesuai Maksudnya Tarik Garis Sambungkan Antara Bilangan Bilangan Dan Kalimat Kalimatnya Yang Sesuai Coba Baca Bareng Dan Ingat Perintah Seperti Ini Harus Diterjemahkan Biar Kalian Paham Perintahnya Ketika Ditanya Sil Bainal Adad Wal Kalimah Al Munasibah Apa Artinya Tadi Sambungkan Atau Tarik Garis Antara Bilangan Dan Kalimat Yang Sesuai Disini Coba Baca Arbaun Arbaun Itu Apa Empat Puluh Kita Lihat Empat Puluh Bilangannya Nah Ini Tarik Garis Baca Lagi Sitah Wasalathun Enam Dan Tiga Puluh Berarti Tiga Puluh Enam Ya Sitah Wasalathun Tiga Puluh Enam Cari Tiga Puluh Enam Ini Tiga Puluh Enam Sini Ya Sabah Wasalathun Sabah Tujuh Wa Dan Salathun Tiga Puluh Tiga Puluh Tujuh Ya Kan Sabah Wasalathun Tiga Puluh Tujuh Mana Tiga Puluh Tujuh Tiga Tujuh 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 Berarti Kesini Ya Salathah Watalathun Tiga Dan Tiga Puluh Berarti Tiga 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 Dan Tiga Puluh Tiga Tiga Mana Tiga Nah Ini Kesini Dan Seterusnya Begitu Insyaallah Kalian Mudah Ya Baik Selanjutnya Nah Ini Terakhir Dari Pelajaran Keempat Bagian Tiga Tadribus 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 Tamin Latihan Kedelapan Alam Berapa Alam 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 Arba'ah Wa Arba'un Arba'ah Empat Dan Empat 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 Arba'ah Wa Arba'un Ingat Arba'un Itu Empat Puluh Tadribus Tadribus Latihan Kedelapan Ikro Wa Uktub Wa Ihfaz Ini Lihat Perintahnya Baca Lagi Ikro Baca Wa Dan Uktub Tulis Wa Dan Ihfaz Hafalkan Baca Dan Tulis Dan Hafalkan Ikro Wa Uktub Wa Ihfaz Ya Kalau Allah Berfirman Fal A'udhu Billahi Minashaytanir Wajim Bismillah Rahman Rahim Fal Ya'budu Rabbah Adal Bayit Mudah Kan Fal Ya'budu Rabbah Adal Bayit Cara bacanya Kalau ditasdid Ditekan Ya Surat Surat apa ini Surat Surat Quraish Ayat Salatah Ayat 3 Mister Udah dibaca Udah Udah Wa Uktub Dan tulis Tulisnya gimana Mister Cukup 3 baris aja Wahid Izn Salatah 3 baris Wa Ihfaz Dan ini Sampai ini Tulisnya sampai sini Sampai nama surat Sampai ayatnya ya 3 baris aja Dan Hafalkan Hafalkan Falyang Amudu Rabbah Adal Bayit Nah Mudah kan Baik Itu saja Terima kasih Semoga Kita semua Dibikan oleh Allah Sehat Yang terus-menerus Dan Juga Terus semangat Insya Allah Kita akan lanjutkan Ke pelajaran 5 Insya Allah Kalaupun misalnya Ada yang mau bertanya Boleh Lewat WhatsApp Lewat WA Ya Baik Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh